Pemirsa penyaluran bantuan sosial tunai di Kementerian Sosial di sejumlah daerah ini penuh dengan pelangkiran aturan PSBB. Seperti di Tuban, antrian diwarnai kericuhan. Ratusan penerima yang telah menunggu berjam-jam berlarian menuju loket pelayanan agar mendapat tempat terdepan. Begitu loket dibuka, warga langsung berlarian merebut untuk mendapatkan tempat terdepan. Satuan Polisi Pamung Praja langsung bergerak menghalau warga dan meminta warga untuk mengantri. Kepala Kantor Pos Tuban mencatat ada hampir 24 ribu warga yang mendapat bantuan langsung tunai dari Kementerian Sosial di Tuban. Penyaluran melalui kantor pos dimulai sejak hari Rabu dan ditargetkan selesai hingga tujuh hari ke depan untuk antri di luar. Sementara di Cilacap, Jawa Tengah, lebih dari 46 ribu warga yang menerima bantuan sosial tunai mengabaikan imbauan physical distancing saat mengantri. Dalam mantrian, warga masih terlihat bergerombol saat verifikasi data penerima di kantor pos Cilacap. Tidak hanya itu pemirsa, kursi yang semula ditata berjarak lebih dari satu meter dipindahkan oleh warga. Bantuan sosial tunai ini merupakan tahap pertama dari tiga tahap bantuan yang akan diterima warga yang telah terdata. Pemerintah kembali memberikan bantuan kepada warga terdampak pandemi COVID-19. Kali ini bukan bantuan langsung tunai atau BLT, atau bantuan sosial seperti Bansos, namun diberikan nama bantuan sosial tunai dengan nilai 600 ribu per bulan. Bantuan terus diberikan pemerintah kepada warga terdampak corona. Dengan nama berbeda, yaitu bantuan sosial tunai atau BST, diberikan kepada warga di kantor pos Bogor, Jawa Barat. Uang tunai senilai 600 ribu rupiah per bulan disalurkan kepada keluarga penerima manfaat selama tiga bulan ke depan. Dengan adanya berbagai bantuan dari pemerintah untuk masyarakat, harapannya konsumsi domestik di Indonesia kembali normal. Bantuan sosial yang telah diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat memang sangat banyak. Ada PKH, kemudian ada Kartu Sembako, kemudian ada Bantuan Sosial Tunai, Kemudian ada BPNT, ada BAT Desa, memang banyak sekali. Sehingga kita harapkan ini bisa menjangkau kurang lebih 55 persen dari penduduk kita. Baik itu yang kurang mampu maupun yang terkena dampak dari pandemi COVID-19. Untuk mendapatkan bantuan sosial tunai, masyarakat harus melapor ke aparat desa, kemudian dilanjutkan ke kabupaten kota dan tingkat provinsi. Usulan calon penerima bantuan kemudian disampaikan ke Kementerian Sosial. Proses penyalurannya dilakukan melalui mitra bank kerja penyalur dan kantor pos dengan dukungan dari pemerintah daerah. Pengendalian dan sosialisasi bantuan sosial tunai dilakukan secara terpadu antara pemerintah pusat dan daerah. Dari Bogor, Jawa Barat, Megalato Muhammad Fakih, AINews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, sudah ada rekan Bunga Ayu di Cipindong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bunga, seperti apa sistem pembagian bantuan sosial kepada masyarakat? Ya, data dan juga pemirsa, bantuan dari pemerintah yang dikoordinir oleh Kementerian Sosial, kini sudah mulai didistribusikan tadi oleh PT. POS, sampai di Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cipindong, Kabupaten Bogor. Terlihat yang ada di sebelah kanan saya, ini ada tumpukan untuk paket sembakau yang akan dibagikan ke masyarakat di Kelurahan Pakansari. Informasi yang kami dapatkan ini ada sekitar 1.631 di sini, data. Dan terlihat masih banyak sekali memang ini tumpukan bantuan. Kita tanyakan langsung kepada Pak Luray yang di sini, bagaimana sistemnya nanti akan dilakukan. Dan kenapa ini menumpuk seperti itu, data. Bapak, selamat siang. Selamat siang, selamat siang. Iya, Pak Mas Turo, boleh dijelaskan nggak Pak, ini kenapa saya tadi sempat melihat bantuan ini cukup menumpuk sekali gitu Pak. Apakah ada kendala seperti di daerah-daerah lain, seperti itu Pak. Seperti apa Pak? Alhamdulillah, hari ini dari kemarin ya, kita dapat bantuan dari Pak Presiden Pak Joko Widodo ya, kaitan dengan dampak COVID ya, yang tahun sekarang ini, ada musibah. Dan ini buktinya telah tiba di Kelurahan Pakansari, Kecamatan Ciburna, Kabupaten Bogor ya. Ini baru datang, belum didistribusikan. Tadi sudah disimbolis dari Kementerian Sosial dan Ibu Bupati juga mendampingi. Baru 20 yang kita distribusikan karena simbolis ya. Dan ini sisanya masih banyak, memang nanti kita mau didistribuskan, tapi menunggu dulu informasi dari Kementerian Sosial, apakah boleh nanti langsung didistribuskan atau belum gitu ya. Pak Mas Turo, apakah ada permasalahan data Pak yang tumpang tindih yang sudah biasa terjadi di daerah-daerah lain? Apakah di sini juga seperti itu Pak? Alhamdulillah, tidak ada ya, tumpang tindih ya. Ini data yang kita sampaikan ke Kementerian atau ke Dina Sosial, yang ini data yang terbaru, yang bantuan Presiden ini. Jadi, dimungkinkan tidak ada ya untuk data-data atau yang tumpang tindih untuk bantuan Presiden ini. Terima kasih Pak Mas Turo atau latunya. Nah, Pemirsa, bantuan ini memang didapatkan dengan senilai per karton atau per bingkisannya adalah total Rp300.000, yang nantinya dalam satu bulan warga dapat menerima setotal ini ada Rp600.000. Begitu pula, pemerintah sudah memberikan bantuan baik PHK, kemudian ada BPNT, kemudian ada BLT, dan juga ada bantuan sosial tunai. Seperti tadi, Presiden Joko Widodo sempat memberikan langsung bantuan sosial tunai di kantor pos tepatnya yang ada di Kota Bogor. Didampingi langsung oleh Kementerian Sosial, kemudian Damenko PMK, dan juga dari Wali Kota Bogor. Dan tadi Presiden Joko Widodo juga sempat menyatakan setidaknya di tahap satu ini sudah menargetkan ada 55% untuk masyarakat yang terdampak dari COVID-19. Yang artinya nanti di tahap dua ini bisa didistribusikan hingga 100%. Dan dibutuhkan memang untuk kerjasama baik pihak desa dan juga pemerintah pusat. Pastinya untuk pemberian bantuan sosial tunai sebesar Rp600.000 ini nantinya dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Deta. Terima kasih Bunga atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Ya, Pemirsa, di saat pandemi, menjaga kesehatan tentu menjadi prioritas utama. Apalagi para petugas medis yang menjadi benteng terakhir melawan pandemi tentu harus selalu dalam kondisi fit dan juga sehat. Ada banyak cara menjaga kesehatan, salah satunya dengan aneka obat-obatan herbal. Campuran susu dan jahe merah jadi jurus Jitu melawan virus corona. bertempatan dengan hari perawat internasional yang jatuh pada tanggal 12 Mei, secara simbolis produk yang bernama susu jahe merah atau suja merbejo sebanyak 1 juta saset resmi diluncurkan dan dibagikan kepada para tenaga medis di kantor pusat ikatan dokter Indonesia. Aksi ini merupakan bentuk kontribusi dan apresiasi kepada tenaga medis yang berjuang melawan ganasnya COVID-19. Kami juga melihat bahwa para jururawat dan dokter di garda terdepan yang bekerja siang malam masa puasa butuh produk yang punya antioksidan tinggi, meningkatkan diatan tubuh, dan juga ada susunya, enak. Harapan kami ini kami kirim kepada rumah sakit, rencananya titik awal 200 rumah sakit, tanggal 20 hari kebangkitan nasional musimnya sudah tersebar. Mereka bisa minum pada waktu sahur, minum hangat, jahe merah, sampai puasa. Puasa buka lagi, sehingga tubuhnya kuat dan sehat. IDI mengapresiasi dan berharap kerjasama lebih lanjut untuk obat herbal. Mungkin jangan hanya berhenti di kegiatan berbagi bersama, atau bersama berbagi ini ya. Tapi nanti doronglah lebih dalam lagi ke arah kerjasama mengenai riset supaya potensi Indonesia ini lebih bermanfaat untuk bangsa dan bermanfaat untuk kemandirian kita. Selain susu jahe merah bejo, PT Bintang 7 juga memberikan bantuan berupa alat pelindung diri bagi para tenaga medis. Tim Liputan Ainews melaporkan. Pemirsa pemberdayaan UMKM di tengah pandemi corona ini merupakan salah satu bentuk perhatian MNC peduli kepada para pelaku usaha. Bekerjasama dengan PT Produser Pangan Asia, MNC peduli terus menggalang dana masyarakat untuk membeli nasi kotak dari pelaku UMKM yang kemudian disalurkan kepada tim medis dan masyarakat yang terdampak COVID-19. Terutama dari MNC peduli, sangat membantu sekali, karena sudah dua kali dapat kan kayak gini. Ya lumayan sih, bisa menghidupi kita punya keluarga. Itulah ucapan syukur para pelaku usaha mikro kecil menengah setelah mendapat pesanan ratusan nasi kotak dari MNC peduli dan PT Produser Pangan Asia. Para pelaku UMKM saat ini kesulitan bertahan di tengah pandemi corona. Usaha mereka sopi order dan nyaris gulung tikar. Bersama PT Produser Pangan Asia, MNC peduli melakukan pengumpulan dana hasil donasi masyarakat yang digunakan untuk membeli ribuan nasi kotak dari para pelaku UMKM ini. Nasi kotak ini akan diberikan sebagai menu berbuka puasa untuk para petugas medis dan masyarakat yang membutuhkan. Kali ini, MNC peduli memberikan ratusan nasi kotak ke Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo, Jakarta Pusat. Jadi kita miliki inisiatif Kami Bisa, Kami Peduli yang bekerja sama juga dengan PPA yaitu Produser Pangan Asia bidang F&B di MNC Group di mana kita menggalang dana untuk memberikan kepada pelaku UMKM F&B yang mereka akan pakai untuk produksi makanan siap saji yang kita salurkan ke Rumah Sakit, ke Panti Jompo, ke Panti Asuhan, dan masyarakat yang membutuhkan. Mengucapkan banyak terima kasih atas donasi dari MNC peduli. Semoga ini dapat menambah semangat dari tenaga medis maupun non-medis yang ada di Rumah Sakit ini. MNC peduli dan PT Produser Pangan Asia akan terus berupaya memberdayakan pelaku UMKM di tengah pandemi COVID-19. Pemirsa di rumah bisa ikut membantu perjuangan melawan virus corona ini dengan berdonasi melalui nomor rekening MNC peduli. Tim Ainews melaporkan. Pemirsa usai juda, kami ajak Anda berbelanja ke Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Tetaplah di Ainews siang. Terima kasih telah menonton.